Pemirsa bincang sehati. Perkembangan teknologi membawa dampak yang sangat besar. Dari segi sosial, kita semakin mudah mendapatkan teman. Banyak dari kita yang berkenalan dan menemukan teman dari media sosial. Dengan bantuan media sosial pula, kita dapat dengan mudah menghubungi teman atau saudara yang sudah lama tidak bertemu. Fenomena pertemanan ini terutama dilakukan oleh remaja. Tidak sedikit, mereka berinteraksi hanya melalui video call. Hal yang membuat para orang tua cemas, karena tanpa bertemu langsung, kita tidak tahu pasti motif dibalik pertemanan tersebut. Terutama mengenai data pribadi mereka yang mungkin tidak sepenuhnya benar. Penting bagi orang tua dalam mendampingi anak saat menggunakan media sosial. Baik siapan mental, pengetahuan dan tanggung jawab, serta buat kesepakatan dengan anak dalam menggunakan media sosial. Awasi dan dampingi aktivitas anak agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Halo Pemirsa Bincang Saati, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo kembali hadir ke hadapan Anda dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif. Bincang Saati Pemirsa Bincang Saati saat ini, mayoritas penduduk dunia banyak menghabiskan waktunya di media sosial. Siapapun terus berkomunikasi lewat media sosial bahkan pada saat makan ataupun berjalan. Nah ternyata pemirsa salah satu alasan mengapa media sosial begitu mampu menarik perhatian banyak orang adalah kemudahan bagi penggunanya untuk memperluas pergaulan secara online. Nah topik itulah yang akan kita bahas di Bincang Saati kali ini yaitu tentang maraknya pertemanan online. Untuk Anda pemirsa yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-29032644 kami buka untuk Anda atau di Instagram kami at Bincang Saati Dai TV. Dan untuk membahas topik ini pemirsa di studio Bincang Saati sudah hadir bersama kita narasumber kita hari ini yaitu Mak Marcelina Melisa MPSI Psikolog yang merupakan psikolog dari tiga generasi. Malina apa kabar? Baik, baik. Senang banget bisa ketemu lagi. Iya, senang sekali saya juga. Hari ini kita membahas tentang maraknya pertemanan online. Sebelum kita membahas tentang pertemanan online itu seperti apa, sebetulnya relasi yang bisa kita katakan sebagai relasi pertemanan itu yang seperti apa sih Mbalina? Oke, kalau pertemanan itu adalah tentunya hubungan dua arah. Jadi timbal balik. Jadi dari mulai inisiasi, berkenalan, sampai akhirnya membangun kedekatan, nanti menemukan kesamaan. Dan akhirnya nanti berbagi care, perasaan care, ada trust juga di situ. Termasuk juga saling support. Kalau misalnya ada salah satu yang lagi down mungkin, butuh dukungan, nah kepada teman inilah dia menetapkan. Oke, tapi kalau kemudian setiap individu itu pasti butuh konsep relasi pertemanan ya dalam hidupnya dia atau gimana sih sebetulnya? Ya sebenarnya kan pada dasarnya manusia itu maka sosial ya. Jadi memang satu kebutuhan dari manusia untuk dia berinteraksi dengan orang lain. Mulai dari anak kecil, dia butuh untuk, pas lagi bayi gitu ya, dia butuh untuk menjalani interaksi dengan support sistem utama yaitu ibunya, ayah, keluarga. Lalu nanti setelah dia sekolah, ketemu teman-teman, nah mulai dia ketemu dengan teman sebayanya, nanti ketemu dengan teman yang beda usia dan lain-lain gitu. Nah memang ini kan dibutuhkan untuk dia sharing perasaan, pikiran, dan juga untuk mengembangkan berbagai keterampilan sosial yang memang dia butuhkan untuk kehidupan dia ke depannya. Oh oke, dari kecil bahkan terus sampai dewasa pun kebutuhan relasi pertemanan itu menjadi salah satu kebutuhan yang memang dimiliki oleh individu gitu ya Mbak Lina. Iya benar sekali. Oke, nah kalau kemudian kita berbicara mengenai pertemanan yang baik, pertemanan yang sehat, itu kondisi relasi yang seperti apa sebetulnya? Oke, yang pasti pertama hubungannya itu timbal balik, jadi gak cuma searah, gak cuma satu nyari aja, tapi dua-duanya saling mencari, terus saling support juga, dan saling berusaha membangun pribadi ke arah yang lebih baik gitu. Nah terus juga disini bisa menjaga privacy masing-masing, bahwa kita kan masing-masing punya privacy sendiri yang dijaga gitu ya, yang mungkin teman terdekat pun itu gak bisa masuk gitu, jadi menghargai privacy itu. Oh oke, nah kalau kemudian kita berbicara mengenai pertemanan online gitu, kalau sekarang kan semakin sering kita menemukan bahwa mungkin Mbak Mirsa juga menemukan, aduh anak saya kok jadi malah jarang keluar rumah, malah seringnya ada di dalam rumah, tapi mereka bilang gak kok punya teman ini chat sama teman gitu. Nah sebetulnya perbedaan mendasar dari yang pertemanan online dengan pertemanan yang sesungguhnya, itu gimana sih? Itu pertemanan online itu bisa kita bilang sebagai satu pertemanan yang sehat, yang benar atau gak sebetulnya? Oke, nah sebenarnya definisinya adalah yang kita ketemunya bukan di dunia nyata gitu kan, bisa lewat media sosial, bisa lewat chatting, bisa lewat internet, atau lewat website gitu, misalnya ada juga remaja-remaja yang misalnya suka ngelukis, terus dia suka upload-upload lukisannya ke salah satu web yang memang mengakomodir ke kesenian gitu ya, terus dia ketemu gitu, nah itu juga bisa jadi memang dari frekuensi, durasi, intensitasnya semua dilakukan online, dari internet, website dan lain-lain gitu. Nah sehat atau enggak sih, nah sebenarnya kita nanti bisa mengambil dampak positif dan tapi juga jangan sampai kita terkena dampak negatifnya nih, karena kalau misalnya kita bisa menjadikan itu sebagai satu media untuk kita pembelajaran, untuk kita mengaktualisasikan diri, dan untuk kita menambah wawasan serta pertemanan, itu bisa jadi sehat. Tapi kalau misalnya nanti jadinya malah adiksi, atau jadi terlalu nyaman sama dunia online, jadi males ke dunia nyata, nah itu kan juga jadi kurang baik gitu ya. Ah, oke, tapi kalau kita kemudian berbicara mengenai keamanan, karena seringkali kan mungkin yang masih menjadi stigma ketika orang berkenalan di dunia online, pemirsa di rumah mungkin setuju bahwa kan enggak kenal secara langsung gitu ya pemirsa, enggak tahu orangnya seperti apa, enggak tahu kenalnya di mana. Nah, dari segi keamanan, nah sebetulnya kalau berteman secara online, itu kita melihatnya dari sisi keamanan gimana Malina? Oke, nah memang salah satu sisi negatif atau yang perlu kita waspadai lah, kalau udah berinteraksi dengan internet dalam hal apapun gitu, bermain game juga bisa gitu. Privacy kita itu sudah pasti agak kurang ya, gitu, karena misalnya seperti data-data pribadi dan lain-lain itu kan pasti ke-expose, terus juga enggak ada filter, kalau misalnya kita ditanya langsung kan kita mungkin masih ada kesempatan berpikir, terus juga kita masih bisa compare sama yang lain, ini keterangan ini bisa enggak sih dikasih, yang ini enggak enggak sih gitu. Nah, kalau online ini biasanya kayak lebih impulsif gitu, kayak ditanya apa kita jawab, dan barrier atau filter itu tuh lebih sedikit, termasuk juga nanti informasi pribadi, terus juga keamanan ya. Oke, itu yang menjadi concern begitu ya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan topik ini selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Lain telepon kami buka di 021-2903-264 untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, atau di Instagram kami, at Bincang Sehati Dai TV. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang maraknya pertemanan online. Dan untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021-2903-264, kami buka untuk Anda, atau di Instagram kami, at Bincang Sehati Dai TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini, masih dengan narasumber kita, Mbak Marcelina Melisa, MPSI Psikolog. Nah, Mbak Dina, kalau misalnya perkembangan sosial media di Indonesia sendiri kan saat ini, wah seperti berkembangan dengan sangat pesat sekali begitu ya. Nah, kalau kita membandingkan kecenderungan untuk berteman online di Indonesia dengan di negara-negara lainnya, itu sebetulnya sudah sama pesatnya, atau bagaimana sebetulnya? Oke, nah kalau di Indonesia sendiri dari penelitian itu rata-rata pemakaian gadget, termasuk dengan screen time juga ya, jadi TV segala macam, itu 3 jam per hari minimal. Oke. Nah, ada lagi nih survei di tahun 2017, itu 88% orang-orang Indonesia sudah menggunakan media sosial. Dan 89% dari pengguna gadget itu menggunakan aplikasi chatting, gitu, dengan berbagai jenis aplikasi, gitu ya. Nah, lalu ternyata kalau kita compare atau kita bandingkan dengan masyarakat di dunia, itu presentasenya sama aja. Oke. Nah, lalu ada penelitian juga di Eropa, itu di situ 30% dari remaja usia 9 sampai dengan 16 tahun, itu berkenalan dengan orang yang tadi belum dikenal, lewat media sosial juga, jadi stranger. Nah, kalau dibandingin lagi di US, itu 25% dari remaja usia 10 sampai 17 tahun, itu bahkan udah mulai ada inisiasi untuk melakukan pertemanan, menjalankan hubungan pertemanan, gitu. Nah, di Indonesia juga sama ternyata, menjalankan hubungan pertemanan, terus berkenalan dengan orang asing, itu bukan sesuatu yang tabu lagi gitu sekarang. Jadi, relatif sama sih apa yang terjadi di Indonesia dan di dunia. Ya, oke. Nah, menarik membahas statement Mbak Lina yang terakhir. Sekarang berkenalan melalui media sosial, gitu. Itu di Indonesia bahkan sendiri pun dianggap bukan sesuatu yang tabu lagi. Kalau misalnya beberapa tahun yang lalu mungkin pemirsa, kenalan sosial media isrem amat, gitu kan. Kalau sekarang bukan dianggap sebagai sesuatu yang tabu lagi, bahkan pemirsa seringkali lebih nyaman orang kenalan sosial media aja, gitu kan. Nah, kecenderungan-kecenderungan itu bisa terjadi, itu kenapa sih Mbak? Oke, yang pertama karena memang akses informasi teknologi ini sudah begitu terbuka, gitu ya. Jadi, kesempatannya juga ada. Terus juga kita melihat ke kiri-kanan, gitu. Kok teman-teman kita pakai ya, ternyata gak usah menyeramkan yang kita duga sebelumnya, gitu. Walaupun nanti ya ada juga sih hal-hal yang harus kita pasepadai. Terus juga kalau pakai sosial media untuk berteman, itu kan sebenarnya lebih efektif. Jadi, kita bisa menghemat waktu, kita gak usah datang, ketemu, ke tempat janjiannya. Terus juga ngobrol, less money juga ya, biayanya juga. Terus kita juga bisa mengenal teman-teman dari berbagai belahan dunia mungkin. Atau dengan berbagai macam karakter, gitu kan. Di samping memang tujuan utama dari manusia itu memang kan harus ada satu relasi sosial yang baik, gitu. Oh, oke. Seiring berkembangnya zaman gitu ya, waktunya lebih praktis. Kemudian secara kos juga lebih ekonomis dan praktis, gitu ya. Sehingga akhirnya mampu berteman secara online, rasanya sekarang sah-sah saja, gitu. Tapi gak berlaku untuk yang introvert saja ya. Mungkin Mbak Bersa kan sering bertanya, kayaknya berteman online kalau extrovert lebih senang untuk ketemu langsung, gitu. Ini hanya untuk yang introvert saja. Sekarang masih seperti itu kah stigmanya atau gimana? Oke, sebenarnya sih itu cuma stigma saja ya, introvert sama extrovert. Karena kan baik introvert maupun extrovert itu sama-sama butuh untuk menjalani interaksi sosial. Hanya caranya yang berbeda. Kalau untuk introvert kan, dia lebih nyaman dengan kelompok kecil, hubungan yang lebih personal, gitu. Recharge-nya itu dengan banyak me-time atau dengan orang-orang yang memang familiar di sekitarnya. Kalau extrovert kan kebutuhan dia, recharge-nya dia itu dari dia berinteraksi dengan banyak orang, dia itu gak masalah jadi center of attention, dan lain-lain, gitu. Nah, tapi dua-duanya ini punya satu kesamaan, yaitu butuh untuk menjalani pertemanan, gitu. Nah, dua-duanya ini sebenarnya gak ada perbedaan sih, gitu. Dua-duanya akan menggunakan media sosial untuk berteman juga. Hanya mungkin nanti bisa berbeda, bisa sedikit berbeda, gitu. Kalau introvert lebih suka karena memang kan langsung personal, gitu. Langsung sendiri-sendiri, one-on-one, gitu. Nah, kalau extrovert mungkin kayak lebih banyak aja. Jadi, dia dalam satu periode, dia bisa kayak punya temen lebih banyak nih dibandingin yang introvert. Karena memang energi-nya kan lebih banyak nih untuk interaksi. Tapi kalau misal kemudian preferensi introvert cenderung untuk memilih online atau offline, itu gak kesana, gitu? Iya, gak sih. Oke, ini berkaitan soalnya dengan direct message yang sudah masuk di Instagram, Ad Bincang Sati Dai TV, kali ini pertanyaannya dari Ad Lerian Sari. Pertanyaannya gini, saya ini orangnya sangat pemalu. Saya merasa lebih nyaman berteman dalam dunia online texting. Tapi mama saya suka mendorong saya untuk punya teman yang nyata. Apakah pertemanan online ini tidak cukup untuk menggantikan teman nyata? Tapi jika saya nyamannya berteman dengan teman online, apakah itu satu yang salah? Oke. Nah, ini gimana? Nah, sebenarnya kan gini, yang harus diperhatikan. Kalau seorang introvert itu banyak berteman online, yang paling penting adalah dia tetap harus punya teman di diri nyata, gitu? Karena nanti misalnya ya, hadiran fisik itu juga berpengaruh. Misalnya ketika dia lagi down atau ketika dia lagi ada acara-acara penting, dan dia mengharapkan temannya untuk datang, gitu? Nah, gimana kalau misalnya online, gitu kan? Pasti kan dia mengharapkan. Palingnya kalau misalnya nanti nikah ada bridesmaid di sampingnya mungkin, gitu kan? Atau misalnya lagi pengen ngopi bareng atau pengen ngapain bareng, kan harus ada temannya juga. Nggak mungkin kita sama handphone, gitu kan, ya? Nah, itu pertama. Lalu juga yang harus diperhatikan jangan sampai social skills kita atau keterampuan sosial kita tuh berkurang, gitu? Atau nggak mencukupi dengan saking kita nyamannya nih udah temenan di dunia online. Karena kan kalau temenan di dunia nyata itu memang lebih sulit. Kalau daripada kita temenan di dunia online. Karena banyak tuh step-stepnya. Kalau di dunia online cuma memperhatikan bahasa verbal. Yang kita komunikasikan lewat gawai, gitu ya. Kalau misalnya di pertemanan di dunia nyata itu kita harus melihat kayak, ini orang mimik mukanya gimana ya kalau saya ceritain ini? Keberanian kita untuk misalnya buka topik. Terus juga penilaian nih orang kalau gesturnya kayak gini, gimana ya aku bereaksinya dan lain-lain gitu. Jadi memang social skills-nya kan akan lebih terasah gitu kalau di dunia nyata. Jadi memang nggak boleh diabaikan sih. Nggak boleh diabaikan. Tetap harus punya teman di dunia nyata gitu ya. Oke, kita akan bahas lebih lengkap lagi pemirsa setelah pas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Pertanyaan kami tunggu di 021-290-3264 atau Instagram at Bincang Saati. Kami akan kembali selepas yang saat ini tetap di Bincang Saati. Kembali lagi pemirsa di Bincang Saati membahas topik tentang maraknya pertemanan online. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-290-3264 kan buka untuk Anda atau Instagram at Bincang Saati Daya TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini. Masih dengan psikolog Mbak Marcelina Melisa, MPSI Psikolog. Nah Mbak Lina menarik membahas yang Mbak Lina sampaikan. Sebetulnya ketika pertemanan dilakukan di dunia nyata itu tantangannya lebih besar buat individu. Mulai dari harus mengenali bahasa tubuh, kemudian mengenali bagaimana sebetulnya kondisi sosial tertentu. Kemudian membuat bercakap-cakap atau memulai pembicaraan gitu. Nah yang katanya kalau misalnya itu tidak terasa bisa akhirnya malah gak pinter dalam bersosialisasi gitu. Nah sebetulnya selain itu ada hal lain gak sih yang bisa kemudian terpengaruh secara jangka panjang ketika terlalu banyak akhirnya masuknya ke dalam pertemanan online. Dan sangat sedikit sekali dalam pertemanan dunia nyata. Oke yang pertama sih kalau udah terlalu nyaman itu nanti males nih beneran keluar ke dunia nyata untuk berteman. Karena memang kalau pertemanannya kan lebih gampang gitu lebih mudah kan ya. Terus juga kalau nanti frekuensi durasi intensitas udah makin bertambah terus bisa ke arah ketergantungan juga atau anisi gitu. Karena kan ya namanya kita pakai gadget gitu ya itu memang udah ada kecenderungan ke sana nih pada dasarnya. Terus kita nyaman juga ada interaksi di situ. Dan kalau di gadget itu kan kita misalnya nih di dunia nyata gitu. Mbak Ayu sebel sama aku gitu ya terus aku kayak ngeliat mimiknya Mbak Ayu kenapa ya kira-kira apa yang dilakukan sebelumnya. Aku harus empati gimana gitu. Itu kan kompleks gitu ya. Nah itu tuh gak bisa dikasih komplit nih kalau misalnya pertemanan online. Karena kalau misalnya sebel bisa aja tinggal taruh handphone bener ya lagi ngapain dulu nih gitu. Terus bye gitu. Atau kalau misalnya kesel banget kayak kita dilecet terus kita gak bales gitu apa. Nah itu kan gak mungkin kita lakukan di dunia nyata gitu. Karena kan nanti saat misalnya udah bekerja itu kita segimanapun keselnya. Itu kita harus tetap komunikasi sama rekan kerja atau atasan kita. Terus juga keterampahan-keterampahan sosial ini nih yang dilatih dari kecil itu harus dipakai semua pas lagi kerja kan ya. Oke. Jadi memang dampaknya jangka panjangnya ada sih. Oke oke jadi gak boleh terlalu nyaman juga ya. Gitu pemirsa. Nah tapi kalau misalnya kita boleh atau kita bisa tahu bahwa ini adalah kondisi yang udah terlalu nyaman nih di dunia online. Itu sebetulnya ada indikatornya gak sih? Karena kan kadang-kadang pemirsa suasana terlalu nyaman itu gak dirasakan banget gitu. Tapi ya mengalir tau-tau sudah berada oh kesulitan ya untuk kemudian berteman di dunia nyata. Sebetulnya indikatornya apa ketika sebetulnya sudah terlalu berlebihan atau sudah terlalu nyaman lah di dunia online ini. Gimana? Oke nah sebenarnya yang pertama yang paling mudah bisa kita rasakan adalah kalau ada komentar-komentar orang di sekitar kita. Gitu kayak tadi yang DM itu kan bilang ya ini mama aku bilang coba dong teman-teman keluar. Nah orang-orang di sekitar kita ini kan memperhatikan kita tau gimana kehidupan kita. Dan juga akan ngasih masukan ketika kita kok kayaknya agak belok nih atau kurang sesuai gitu. Jadi komentar-komentar itu tolong didengarkan. Apalagi kalau kita dengarnya bukan dari satu orang aja yang deket sama kita tapi dari beberapa orang gitu. Terus kita cobalah refleksi diri. Jangan-jangan kita tuh emang udah terlalu banyak ya untuk interaksi di dunia online gitu. Lalu yang kedua kalau misalnya kita merasa udah terlalu sulit saat kita berinteraksi dengan teman. Atau misalnya kesulitan tuh ada beberapa. Ada yang dia udah tau apa yang dia mau lakukan atau ucapkan tapi entah kenapa tuh gak ada keberanian. Ada perasaan takut ditolak. Jadi pokoknya gak sampai ke ucap gitu. Ada juga yang kedua memang dia gak tau apa yang dia harus ucapkan atau dia lakukan. Bener-bener kayak have no idea gitu. Nah kalau kita udah merasakan itu sampai mengganggu fungsi sehari-hari kita. Kayak misalnya di sekolah, di kerjaan, hubungan dengan teman-teman atau lingkungan sosial yang lain. Nah itu kayaknya kita mulai harus curiga gitu ya. Jangan nih saya kena dampak negatifnya. Oke kalau sudah kemudian mengganggu fungsi keseharian dari indikator-indikator yang tadi itu Mbak Lina ya. Oke kalau kemudian berbicara mengenai motif melakukan pertemanan online. Atau tendensi untuk lebih senang menggunakan pertemanan online dibandingkan dengan dunia nyata. Antara remaja sama dewasa itu beda gak sih? Oke. Nah pada dasarnya kan memang ada kebutuhan sosial ya. Tapi memang ada perbedaannya nih. Kalau remaja itu kan dia lagi masa eksplorasi diri. Di mana hubungan sosial dengan peer group ya atau dengan teman-teman sebaiknya itu memang jadi salah satu indikator dalam persepsi dirinya dia. Jadi bagaimana dia mempersepsikan dirinya dia apakah positif atau negatif itu salah satu indikator memang itu. Dan memang kebutuhan remaja ini untuk berinteraksi dengan teman mulai porsinya semakin banyak dibandingin dulu pas lagi kecil. Jadi masa peralihan dia lagi nyari jati diri, dia juga lagi nyari sebenarnya aku tuh posisinya di teman-teman aku tuh kayak gimana sih gitu kan. Ada yang remaja yang followers, ada juga remaja yang pengennya tampil, pengen ekspresiin diri, pengen ini lo nunjukin kehebatan yang aku punya gitu. Lebih ke masih eksplorasi. Nah kalau yang dewasa itu lebih untuk menjalin hubungan yang lebih dekat gitu. Jadi pertemanan juga pertemanan dekat gitu ya. Karena kan kalau udah dewasa ya pasti prioritas tuh udah banyak. Prioritas pertama kerjaan, hubungan sosial sama yang lain gitu. Terus juga ada ngurus keluarga dan lain-lain gitu kan udah banyak tuh udah kompleks. Jadi pertemanan tuh butuh yang yaudah deh gak usah banyak-banyak jadi quality over quantity gitu. Dia lebih mempentingkan, yang penting misalnya punya hobi yang sama, nyambung nih kalau dia aja ngomong, pemikirannya sama dan lain-lain gitu. Wow, oke itu bedanya antara remaja dengan dewasa begitu ya. Sudah ada pesan lagi yang masuk di Instagram at Bincang Saatidai TV. Kali ini Mbak Lina pertanyaan dari atselawinoto. Pertanyaannya begini, pertemanan online selalu dikaitkan dengan hal-hal yang negatif. Adakah peraturan resmi yang melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pertemanan online ini? Oke, kalau misalnya yang udah ke arah kriminal sih pastinya udah masuk ke undang-undang ITE ya. Cuman kalau misalnya untuk memproteksi diri kita sendiri itu sebaiknya kita tentukan batasan. Mana sih identitas personal kita yang memang tidak bisa kita bagikan ke siapa-siapa gitu. Atau kalau misalnya bingung ini kok dia nanya hal ini ya, mana ya yang boleh aku kasih gitu. Terutama mungkin remaja nih banyak yang bingung ya, kalau dari dewasa kan udah tahu. Untuk remaja dia lebih baik untuk tanya ke orang tua atau guru gitu. Atau mungkin kalau punya kakak pengacara atau bilang hukum gitu. Nah tanyalah ke orang-orang yang memang tahu itu. Oke. Karena kalau misalnya tanya sama teman, teman juga belum tentu tahu kan. Iya benar. Jadi daripada dapat informasi yang salah lebih baik kita tanya sama sebuah informasi yang tepat, yang sesuai. Nah oke, tapi kalau misalnya kemudian berkaitan dengan pengawasan yang bisa dilakukan oleh orang tua gitu. Sejauh mana atau bentuk-bentuk pengawasan apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mencegah anak. Akhirnya malah jadi terpapar dampak negatif dari pertemanan online ini. Padahal kalau kita melihat dari sisi yang positif kan ada juga banyak manfaat positifnya Mbak Lina. Itu gimana? Oke, nah kalau dari orang tua memang supervisi ini sesuatu yang harus dilakukan. Nah tapi memang supervisinya agak tricky gitu. Biasanya kalau di Indonesia kalau saya ngasih apa namanya sih ke edukasi ke SMP itu udah pada mulai pakai media sosial nih. SMA pokoknya semua udah pakai deh yakin gitu. Nah kalau masih SMP ini bisa supervisinya bisa full gitu. Artinya memang soal kayak password dan lain-lain. Dan apa yang dilihat sama anak setiap hari, apa yang dibuka anak di media sosial itu dibawah pengawasan orang tua. Kalau perlu di sampingnya itu gak apa-apa. Itu SMP? Iya. Karena memang harus tahu gitu orang tua kan. Karena SMP tuh maksudnya masih udah berkembang sih kayak kemampuan untuk berpikir hubungan sebab-akibat gitu. Tapi masih belum tahu juga nih sebenarnya gimana sih kan masih baru mencoba gitu ya. Nah pengaruh teman juga sangat kenceng di SMP. Nah nanti di SMA dia udah bisa lebih mikir, udah bisa lebih dikasih tahu kalau misalnya kamu jangan kayak gini ya. Nanti kalau kayak gini hubungan akibatnya kayak gimana. Dari berita-berita mungkin, dari apa yang terjadi di dunia sekitar itu udah bisa. Nah tapi memang supervisi harus tetap dilakukan. Mungkin intensitas frekuensinya gak usah se-intens waktu dulu SMP lagi. Karena kalau nanti bisa berontak gitu ya anak. Tapi kayak untuk password gitu sih saya menyarankan itu tetap dipegang sama orang tua. Jadi anak boleh lihat gitu tapi passwordnya tetap dipegang orang tua. Itu sampai SMA? Sebaiknya sampai 17 atau 18 tahun. Soalnya 18 tahun itu kan dianggapnya udah sendiri ya. Udah punya KTP juga gitu. Oke kita akan bahas gimana pendekatannya supaya gak terlalu ketat tapi juga gak terlalu meloloskan. Selepas beberapa informasi yang tak kami siapkan untuk Anda pemirsa. Line telepon masih kami buka di 021-2903264 atau Instagram at bincangsehati.dai.tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini tetap di Bincang Sehati. Kembali lagi pemirsa di Bincang Sehati masih membahas topik tentang maraknya pertemanan online. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-2903264 kami buka untuk Anda. Atau di Instagram at bincangsehati.dai.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini. Masih dengan arah sumber kita Mbak Marcelina Melisa MPSI Psikolog. Nah Mbak Lina tadi menarik tuh terus gimana caranya supaya kita yang pemirsa sebagai orang tua nih. Apalagi yang udah punya anak remaja-remaja gitu pemirsa. Buat bikin anak bersenang hati gitu untuk kasih password sosial medianya ke orang tuanya. Gak gampang loh itu gimana? Oke memang yang pertama harus dari awal dulu ada intronya atau ada kesepakatan kalau misalnya bisa ya. Karena kalau misalnya kita masuk tiba-tiba itu ya lebih kaget memang. Tapi bukan berarti gak bisa ya. Cuma akan lebih baik kalau misalnya dari awal sejak dia diperkenalkan atau sejak dia masuk involved ke sosial media. Kita kasih tahu rules-nya yang jelas gitu. Apa yang kita do's and don'ts lah ya. Termasuk do'snya itu ditaruh share password sama Bapak Ibunya gitu. Lalu kalau di remaja ini memang yang paling tricky itu trust. Rasa percaya dari anaknya. Nah kita boleh memberikan trust itu sesuai dengan porsinya. Misalnya kalau kamu DM-Deman sama teman-teman kamu yang dari sekolah, teman-teman les. Pokoknya teman-teman yang memang orang tuanya udah kenal gitu. Ya udah mama gak akan lihat isinya apa. Tapi kalau orang-orang yang kamu baru kenal teman baru atau yang baru kamu kenal dari main game bareng misalnya. Atau komen-komenan Instagram atau apa. Nah itu mama atau papa harus lihat gitu. Jadi dari situ kan sebenarnya anak juga belajar kalau oh iya ya ada loh mama papa trustnya ke aku. Kalau memang temannya mama dan papa kenal gak apa-apa. Tapi kalau memang yang baru ini yang mama dan papa harus tahu gitu. Oke. Jadi tapi harus konsisten juga. Dan tetap harus dibilangin sama anaknya kalau misalnya ada yang mau ditanyain ya tanya aja. Jadi kita juga menghindari perilaku menilai gitu ya. Ada kan pertanyaan anak aneh-aneh. Apalagi kalau dia lihat konten-konten sosial media aneh-aneh gitu. Mungkin yang di-share dari teman-teman di grupnya gitu aneh atau gimana. Dia agak ragu kalau pas kita jawab muka kita tuh kayak huh gitu. Jadi semisal mungkin muka kita ya cool aja memang. Oke kita sudah ada penelpon yang siap bergabung kita sama penelpon kita. Halo. Halo Minjahan Saati. Halo. Iya dengan siapa di mana? Ika dari Jakarta. Ika dari Jakarta silahkan pertanyaannya. Iya jadi gini mbak kan orang tua saya tuh selalu khawatir gitu. Kalau saya suka berteman dengan orang asing di media sosial. Nah jadi malah ujung-ujungnya tuh pergaulah saya dibatasi gitu. Padahal saya percaya gitu. Apa yang saya lakukan ini masih dalam batas aman gitu. Nah bagaimana cara meyakinkan orang tua saya gitu mbak. Oke baik kami coba juga bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Binjahan Saati. Ini dari sudut pandang anak. Orang tuanya khawatir gitu kan. Nah gimana caranya untuk meyakinkan pada orang tua bu. Ini masih aman kok. Oke. Karena kekhawatiran orang tua itu wajar ya. Gitu kalau orang tua gak wajar kita bisa meragukan tuh ini orang tua. Saya gak sih sama saya. Peduli gak sih sama keamanan diri saya gitu. Tapi memang ada perasaan risih mungkin ya. Kalau misalnya kok aku terlalu tanya-tanyain mulu gitu. Nah kita bisa tunjukin aja bahwa apa sih yang kita lakukan di dunia maya. Siapa sih teman-teman kita ini. Bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup real juga sama dengan kita. Terus juga kita melakukan sesuatu yang memang gak melanggar hukum. Positif juga misalnya gitu. Atau ada kasus dimana kayak kita lagi curhat. Terus kita menilai teman kita ini dengerinya tuh enak. Kasih masukannya bagus. Tunjukin aja nih Roma. Lihat deh waktu aku lagi dapet nilai jelek. Atau aku lagi gagal waktu tanding apa. Misalnya ini teman aku tuh ngomong kayak gini-gini. Nah dari situ aku ngerasa kayaknya aku jadi bersemangat lagi gitu. Nah itu kan orang tua juga sebenernya happy aja. Kalau misalnya anaknya bisa mendapatkan sesuatu yang positif gitu kan. Terus yang ketiga tunjukin juga kalau memang itu gak mempengaruhi aspek-aspek hidup kita yang lain. Misalnya ini dalam hal merugikan gitu ya. Misalnya pelajarannya oke-oke aja gak ada perubahan. Kita juga tetap mau beraktifitas. Kita juga punya teman-teman gitu. Jadi tunjukin semua hidup normal. Hanya ini loh ada satu aspek dalam hidup saya. Saya menggunakan sosial media. Oh oke. Jadi intinya sebetulnya adalah tunjukkan ke orang tua bahwa kepercayaannya itu bisa dijaga dengan baik. Dan kepercayaan akan datang dengan sendirinya begitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Ika di Jakarta yang tadi bergabung di Bincang Sehati. Nah kalau kemudian indikator-indikator dari penggunaan pertemanan di sosial media ini kan sudah kelihatan kurang baik atau kurang sehat. Sebetulnya efeknya bisa sampai seberapa jauh sih pada anak atau bahkan mungkin sampai pada orang dewasa gitu. Yang waktu masa muda atau masa remajanya terlalu banyak justru involve-nya di pertemanan online. Itu gimana? Kalau misalnya frekuensi atau intensitas di pertemanan di dunia online itu lebih banyak. Atau jauh lebih banyak dibandingin yang di dunia nyata. Karena otomatis keterampilan sosial kita itu kurang ya. Oke. Nah kita boleh gitu punya banyak teman online. Kita bisa cerita macem-macem dan kita merasa wah di online aku gak ada masalah nih buat berteman. Tapi begitu kita keluar ke dunia nyata kita sadar gitu kok ternyata gak segampang kalau di online ya temenan itu gitu. Bagi makanan aja kalau kita gak bagi makanan kita nanti bisa temen cemerut apa gimana gitu. Ada trik-triknya lah ya. Nah kalau misalnya kita terlalu banyak berteman di online dan kita merasa kok sulit banget ya di sini. Kalau kita gak bisa cari jalan keluar atau support sistem kurang mendukung juga. Kita bisa percaya dirinya itu jadi berkurang. Nah percaya diri berkurang ini nanti bisa ngaruh ke berbagai hal nih. Seperti misalnya pencapaian diri kita juga kurang. Karena kita merasa kok kita kok gak sebaik itu ya ternyata. Nanti kita mau mencoba sesuatu yang baru gitu kita takut. Sedangkan kalau di dunia nyata itu semua kerjaan di semua bidang itu perlu keterampilan sosial gitu. Akhirnya jadi lebih cepat berpuas diri. Terus juga apa ya kalau kita kan pengennya nih menghasilkan sesuatu, mencapai sesuatu gitu ya. Dalam hidup atau dalam pekerjaan gitu. Nah ini tuh jadi kurang rasa itu. Ah oke itu adalah efek jangka panjang yang sangat mungkin terjadi ketika interaksi di dunia online itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan di dunia nyata begitu ya. Nah apakah itu artinya butuh treatment psikola atau kapan sih butuh untuk treatment kemudian ditangani secara serius gitu ke profesional terkait dengan ya terlalu banyak interaksi dunia online ini apa indikator-indikatornya? Yang pasti sih kalau kita merasa kita udah gak bisa mengendalikan diri kita lagi gitu misalnya kalau kita main game gitu kita bisa taker nih atau misalnya kita lagi nonton drama Korea kita bisa taker oh iya 1-2 jam aja 1-2 episode gitu tapi kok ini kita udah gak bisa nahan lagi ya kayaknya itu udah otomatis gitu jadi kontrol diri itu jelek. Nah itu sampai dengan mempengaruhi aspek-aspek hidup yang lain jadi menganggung fungsi hidupnya dia misalnya nilai dia drop tapi dia bener-bener-bener helpless gak berdaya gimana cara menaikinnya terus misalnya kalau untuk yang bekerja tiba-tiba jadi banyak cutinya atau banyak bolongnya nih untuk mengerjakan sesuatu yang sebenarnya harusnya bisa kita kontrol atau kita batasin. Nah hal-hal seperti itu sih treatmentnya seperti apa itu bisa ada beberapa kalau yang bisa kita lakukan sendiri itu detox. Oke. Jadi detox itu tapi ini kita harus punya keinginan yang kuat dulu dan sebaiknya ada reward untuk diri kita sendiri jadi kita tahu apa sih yang akan kita kasih nih ke diri kita sendiri kalau hanya kalau kita berhasil mencapai target kita. Oke. Nah kita bisa ukur durasinya berapa boleh dari durasi frekuensi gitu ya jadi kita misalnya oh saya nih biasa pakai gadget 6 jam sehari gitu saya mau turunin nih yang possible itu 3 jam sehari yang gak ganggu. Oke. Berarti saya mau turunin 3 jam nah itu saya turuninnya perlahan. Iya. Jadi dari minggu pertama misalnya 2,5 jam nanti 2 jam terus kayak gitu tapi dia juga dikasih aktivitas pengganti. Oke. Lalu kalau yang udah sampai ke psikolog atau psikiater itu yang butuh misalnya ada persepsi yang salah gitu. Oke. Atau kita udah mencoba tadi detox tapi kok gak bisa-bisa ternyata kontrol diri kita kurang nah ada sesuatu kan berarti nah itulah saatnya kita ke psikolog. Oke pemirsa kita akan lanjutkan pembahasan topiknya selepas rangkaian tips yang telah kami siapkan untuk Anda tipsnya kali ini tentang manfaat lain media sosial. Seperti apa tipsnya? Silahkan simakkan berikut ini. Pemirsa bincang sehati. Di zaman sekarang seakan orang tidak bisa lepas dari gawai dan media sosial. Bila kita dapat memanfaatkan media sosial secara baik tentunya bisa menjadi sesuatu yang positif bagi kehidupan. Berikut ini tipsnya. Jadikan media sosial sebagai sarana untuk mengembangkan diri dengan mengikuti kelas online maupun mengikuti akun yang membawa dampak positif bagi pengembangan diri. Manfaatkan media sosial untuk membangun jaringan baik itu dalam hal pekerjaan, bisnis maupun persahabatan secara positif. Bila Anda pedagang, promosikan usaha Anda di media sosial. Buatlah iklan Anda semenarik mungkin agar banyak calon pembeli yang tertarik. Media sosial juga bisa mempermudah dalam mencari pekerjaan sesuai minat dan bakat. Sehingga dapat memberikan peluang lebih untuk menemukan lebih banyak peluangan pekerjaan. Kita bisa seluas-luasnya mempromosikan karya kita di media sosial. Baik berupa puisi, cerpen, ataupun foto dan video. Entah itu lewat blog ataupun media sosial lainnya. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Bincang Saati membahas topik tentang maraknya pertemanan online. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, 021-2903-2644 kami buka untuk Anda. Atau di Instagram at Bincang Saati Dai TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini. Masih dengan narasumber, Mbak Marcelina Melisa, MPSI Psikolog. Nah Mbak Lina ketika orang berinteraksi secara online, itu kan seringkali ada tuh komunikasinya sangat intens. Sering bahkan satu hari tuh bisa hampir setiap saat, setiap waktu tuh bisa terkoneksi gitu. Sehingga seringkali merasa bahwa mungkin ada juga pemerintah di rumah yang merasa seperti ini. Kalau akhirnya tuh emosi rasanya penuh. Karena selalu ada yang merhatiin pagi, siang, sore. Udah makan belum, lagi ngapain gitu kan. Ada gak sih kaitannya bahwa pertemanan online ini seringkali bisa memenuhi emosi terasa lebih fulfilling gitu. Dibandingkan dengan yang pertemanan di dunia nyata. Memang kalau di, sebenarnya ini dasarnya kemudahan teknologi, itu kan dia bisa memotong hal-hal yang gak perlu gitu. Kayak basah-basi itu bisa dia potong. Terus berbagai hal kayak misalnya jarak apa semua bisa dia potong gitu. Jadi benar-benar komunikasinya memang efektif. Nah biasanya juga kalau pertemanan online itu, untuk dia membuka diri, itu memang lebih mudah kecenderungannya. Kenapa? Karena tujuannya memang mau nyari teman gitu. Beda kalau misalnya kita lagi ya biasa-biasa aja. Terus ada orang hampirin, ngajak kenalan. Mungkin kita tuh dalam keadaan yang belum segitu terbukanya gitu. Nah kalau kita sampai udah mencari teman di online, itu berarti emang tujuannya udah jelas. Jadi kita lebih terbuka juga dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Menceritakan termasuk dengan masalah kita apa sih, keadaan kita gimana, dan lain-lain gitu. Dan kemungkinan juga lawan bicara kita memang dalam kondisi yang serupa gitu kan. Jadi lebih terbuka juga, memang sama-sama lagi membutuhkan teman bicara gitu. Terus dengan kemudian teknologi, komunikasi tuh gampang kan ya, gampang gitu. Mungkin kalau yang beneran harus kayak tunggu dulu, nyampe kampus atau tempat kerja, nanti tunggu ketemu dulu, nanti kepotong apa, ini itu gitu kan. Kalau ini kan langsung semuanya. Oke, nah apakah rasa nyaman itu yang kemudian membuat sekarang seringkali banyak ya pemirsa yang belum pernah ketemu, gak pernah gitu ketemu. Tapi tau-tau jadian, alias pacaran online gitu. Nah itu merupakan salah satu faktor yang bisa membuat semakin marak gitu yang namanya pacaran online. Dan pada akhirnya semakin di, oh suatu hal yang biasa kok yang namanya pacaran online ini, itu gimana mbak? Nah memang kan ini karena sangat mudah gitu dan sudah ada keterikatan emosional gitu. Jadi kita juga bisa berpikir, drive kita atau dorongan kita tuh dari emosional itu. Kita udah ada perasaan nyaman juga, percaya juga. Terus ya kenapa sih kita gak untuk meningkatkan hubungan ini ke janjang yang lebih serius gitu kan, ke pacaran misalnya. Nah itu memang sesuatu yang banyak sih kita temukan. Tapi tetap harus ada hal yang kita perhatikan sih, satu sisi itu sangat mempermudah, efektif. Terus juga kita bisa mengenal orang-orang yang di luar lingkungan kita. Mungkin kita sekarang kerja nih lingkungan terbatas kan ya, itu-itu aja. Tapi kita keluar, kita eh ada nih yang cocok gitu. Nah tapi tetap harus ada yang kita perhatikan, terutama data-data pribadi yang dia kasih, itu tuh bener gak sih, sesuai gak sih? Jadi kita boleh aja jujur sama apa yang kita ceritakan ke orang lain. Tapi kan belum tentu orang lain juga sebaliknya ke kita gitu. Terus juga tujuannya tuh apa sih gitu, tujuan dari mereka saling kenal gitu kan ya. Kita satu visinya nih, karena banyak kalau sekarang yang bilang kayak gampang baper gitu ya. Gampang baper gitu, karena memang tujuannya ternyata berbeda. Ada satu yang memang cari teman aja yang banyak, satu lagi eh ada perasaan gitu. Oke, nah biar gak gitu gimana nanti ya. Karena sudah ada penlepon nih yang mau bergabung dengan kita, kita sama penlepon. Kita kembali, halo Bincang Sati. Halo selamat siang. Siang, dengan siapa di mana? Dengan Eno di Bandung. Eno di Bandung, silahkan pertanyaannya. Gini mbak, aku mau tanya. Saya tuh suka menggunakan aplikasi untuk mencari teman. Nah, sampai sekarang tuh saya punya satu teman dekat dari aplikasi tersebut. Kita tuh udah komunikasi kurang lebih udah lima tahunan. Nah, makin hari tuh aku makin ngerasa dia tuh orang yang baik, yang tepat untuk saya gitu. Jadi aku ngerasa aku pengen hubungannya tuh bisa lebih jauh gitu sama orang tersebut. Nah, apakah hal ini benar dan gimana sih mbak? Harusnya aku kayak gimana gitu? Pertemuan dulu kah atau bagaimana gitu? Oke, oke. Baik, kami coba juga bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sati. Wow, udah cukup lama. 4 tahun berteman online. Terus harus gimana nih? Kayaknya di satu sisi ada perasaan sepertinya nyaman dan ingin meningkatkan relasi menjadi lebih serius. Tapi apakah itu benar? Apakah itu tepat? Apa yang harus dilakukan? Silahkan. Oke, nah pertama kita mau menggeser berarti dalam hubungan pertemanan, pure ya, pertemanan ke hubungan dating gitu ya. Ini kan ada indikator-indikator berbeda yang bisa kita perhatikan. Kalau dalam pertemanan aja, itu batasannya mungkin sampai ya sejauh mana mereka bisa saling support. Terus juga, apa namanya, kayak mereka bisa saling cerita terbuka, saling menjaga rahasia dan lain-lain gitu. Tergantung sama masing-masing orang gitu kan. Nah, nanti kalau meningkat ke dating, ini indikatornya nggak sama nih sama pertemanan gitu, banyak yang harus diperhatikan. Karena kalau udah dating ini kan berarti bukan cuma friendship gitu ya, tapi ada juga keintiman, ada juga komitmen gitu. Nah, kalau friendship itu sama kayak pertemanan, tapi kedekatan intimasi dan komitmennya ini yang harus kita perhatikan juga. Yang pertama kalau yang komitmen, kita butuh untuk tahu nih dari pihak sana ini gimana sih, sama nggak sih kayak kita gitu. Soalnya jenis pertemanan dan dating itu kan dua hal yang beda gitu. Terus, mau nggak komitmen gitu, karena kan komitmen ini harus dua belah pihak gitu, bukan salah satu aja. Jadi butuh untuk memastikan. Lalu untuk intimasinya kita bisa melihat, care-nya ini nanti kan beda ya, care pertemanan dan care dating gitu. Dimana kalau care dating ini ada bagian dia perasaan memiliki, nanti ada rules-rules baru yang kesepakatan yang harus dipatuhi bersama lah. Kalau nggak, biasa salah satunya nanti bisa nggak suka gitu kan ya. Terus juga banyak lah hal-hal lain kayak tujuannya mau kemana dan lain-lain gitu. Jadi jangan lupa dua area ini juga diperhatikan, udah sama belum, paling nggak udah sejalan belum, arahnya sama nggak gitu. Karena kalau nggak nanti bisa ada konteks juga, karena kan pertemanan dan dating itu berbeda. Oke, jadi dua area tersebut harus clear terlebih dahulu di kedua belah pihak, baru kemudian kalau memang sudah clear bisa diputuskan untuk apakah ini bisa meningkat ke relasi yang lebih serius atau tidak. Begitu ya oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Eno yang tadi bergabung di Bincang Sati. Nah, seringkali rasa nyaman itu, kita balik lagi ke rasa nyaman nih Bumirsa, rasa nyaman itu seringkali membuat orang itu seperti terbutakan. Apalagi kalau misalnya udah secara emosi nyaman, kemudian seperti ada kemudian perasaan yang membuat senang atau happy, yang kadang-kadang berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya seperti penipuan atau kemudian hal-hal buruk lainnya begitu kan. Nah, untuk menghindarkan dari yang seperti itu, sebetulnya apa yang bisa dilakukan dalam pertemanan online ini? Oke, yang pertama memang cross-check kebenaran identitas orang yang kita ajak ngomong nih, kalau memang udah pada saatnya gitu ya. Misalnya kalau kayak, iya nih mau minjem uang gitu misalnya, kita cross-check, ini benar gak sih identitasnya ini? Terus kita juga harus pahami resiko dari setiap tindakan kita. Jadi jangan pikirnya cuma, kita harus melakukan A, iya gak ya? Tapi kita juga harus lihat, kalau A ini konsekuensinya apa ya? Kalau yang ke, apa namanya dampak atau akibat yang biasa sih kayak gini, tapi terburuknya gimana gitu. Jadi kita harus lihat juga di situ. Oke, jadi kita memang harus juga jeli begitu ya. Untuk melihat supaya tidak akhirnya malah justru menjadi korban dari pertemanan online yang salah gitu. Kita boleh juga kok kalau misalnya gak langsung berespons. Kalau memang kita bingung, kita tahan dulu, kita boleh sambil pikirin, atau kita share sama orang-orang sekitar kita. Eh, saya tuh ada kayak gini-gini, gimana ya? Menurut kamu gimana ya? Jadi, kadang kalau kita lagi drive-nya, dorongannya emosional aja tuh, kemampuan berpikir logis jadi agak kurang gitu. Kita boleh cari support system di sekitar kita yang bisa membantu kita untuk menambal, kita untuk berpikir gitu ya, berpikir logis. Oke, jadi gak ada salah untuk kemudian bercerita pada orang terdekat gitu, terkait dengan apa yang dialami di dunia online. Nah, kalau bagi remaja kan kadang-kadang ya itu dia, kemampuan untuk berpikir logis, apalagi ketika emosi sudah mencengkram gitu kan ya. Itu akhirnya menjadi berkurang, orang tua mau masuk pun sulit karena seringkali itu dilakukan diam-diam gitu. Nah, antisipasi-antisipasi yang bisa dilakukan oleh orang tua, terus udah gitu diskusi-diskusi yang bisa dilakukan dengan si remaja itu sendiri, itu bentuknya seperti apa mbak? Oke, memang kalau remaja ini tantangannya ada satu lagi, hormon ya. Oke, benar itu. Jadi dia kadang-kadang ada drive-nya bi-hormon juga. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk komunikasi itu tetap terbuka dengan orang tua. Jadi dari kecil itu juga orang tua itu menanamkan bahwa gak apa-apa loh kalau misalnya ada apa-apa, tanya aja ke orang tua, orang tua sebagai sumber utama di mana dia mendapatkan informasi. Tapi ini gak serta-merta dari remaja dididiknya, ini harus dari kecil kan dipupuk terus. Lalu yang kedua kalau memang kamu gak tahu sesuatu, cari tahu dari ekspertnya. Misalnya kadang ada case anak tuh sampai malu atau gak enak cerita sama orang tuanya, gak apa-apa. Kita boleh buka, nih loh kalau misalnya kamu mau tanya tentang kesehatan, buka web ini. Kalau kamu mau nanya soal ini, lihat KPAI misalnya, lihat web apa. Kalau misalnya kamu mau tanya ini, kemana? Jadi dia ada jalur informasi di mana dia bisa mendapatkan informasi yang tepat gitu. Oke, oke. Dengan itu sebenarnya secara gak langsung ya, kalau tadi kan direct kalau yang harus open segala macam gitu. Nah, kalau yang tadi orang tua dengan ngasih link-link itu, anak juga menghargai, oh iya ya, mama papa tuh mencarikan jalan keluar nih untuk masalah aku, tapi aku gak harus nanya dia. Nah, itu akan memupuk juga sesekali berarti gak apa-apa ya aku nanya ke papa. Atau kita bilang, dari apa yang kamu dapet boleh abis itu didiskusiin. Oke, jadi orang tua terbuka untuk diskusi walaupun secaranya gak langsung gitu, tapi membuka apa ya, kisi-kisi gitu ya pemirsa. Boleh loh, boleh loh untuk kasih tanya ke orang tua tentang apa-apa yang mungkin harus dilakukan oleh anak terkait dengan pertemanan di sosial media itu. Dan orang tua harus membuka diri ya, gak bisa ngelepasin gitu aja gitu ya. Iya, dan kadang juga orang tuanya share sendiri gak apa-apa, kayak dia ada satu masalah, dia bingung, terus ditanya anak ya. Itu gak salah ya? Masalah diskusi gitu lah ya, jadi orang juga tahu, oh ya mau apa-apa juga kalau ada masalah share aja kak, aku santai. Thank you Malina untuk kehadiran di Bincang Sati, terima kasih untuk waktunya, terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang telah menyaksikan dan berpartisipasi di Bincang Sati kali ini. Kritik saran kami tunggu di SMS 0889-8100-50000, Anda bisa bergabung di Facebook kami, Bincang Sati Dai TV atau Instagram kami, at Bincang Sati Dai TV, dan akhirnya saya Aisu Tomo undur diri, saksikan terus Bincang Sati hanya di Dai TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!